Dan saya akan mencoba menyapa, yaitu anggota fraksi PKS Komisi 3, yaitu Nasir Jamil. Selamat petang, Pak Nasir. Ya, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Nasir, langsung saja bagaimana update terkini dari rapat kerja dengan Jaksa Agung. Ya, rapat kerja dengan Jaksa Agung tadi masih berlangsung hingga pukul 16, lalu kemudian di scores dan akan dilanjutkan pada pukul 19.30 karena ada beberapa pertanyaan dari anggota dan komisi yang belum tuntas dijawab oleh Jaksa Agung. Belum tuntas itu pertanyaan seputar apa saja, Pak? Hah? Bagaimana? Yang belum tuntas pertanyaan seputar apa saja, Pak? Ya, sebenarnya ada beberapa persoalan, ya. Persoalan, apa namanya, kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat, ya. Juga kasus-kasus pidana umum misalnya yang menyangkut dengan Bambang Uyayanto, Abraham Samad, ya. Dan juga beberapa soal terkait dengan kasus privat dan juga soal-soal yang terkait dengan surat daripada Menteri SDM. Dan terakhir soal dana bantuan sosial yang ada di provinsi, kabupaten, kota di Indonesia ini. Oke, dari seputar beberapa topik yang Bapak sebutkan barusan tadi, kalau kita melihat kemarin sendiri sudah ada aksi walkout dari salah satu anggota. Nah, bagaimana dengan hari ini? Apakah sudah ada beberapa jawaban yang cukup memberikan tambahan dibandingkan dengan kemarin? Iya, tadi memang Praksi Gerindra yang melakukan walkout kemarin itu karena ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Agonta Praksi Gerindra yang dinilai oleh mereka kurang mendapat respon dari Jaksa Agung sehingga mereka mungkin tidak kecewa dan melakukan langkah walkout seperti itu. Meskipun memang belum selesai jawaban-jawaban yang dijawab oleh Jaksa Agung tersebut. Tapi bagaimana dengan Bapak sendiri, Pak Nasir? Bagaimana Anda memandang jawaban dari Pak Jaksa Agung? Saya pikir memang ini kan tergantung style ya. Jawaban tertulis itu sudah juga diberikan kepada masing-masing anggota Komisi Tiga. Lalu kan mungkin ada pendalaman-pendalaman yang inilah yang kemudian membuat suasana sedikit tegang. Ya mungkin karena sejak awal, karena sejak awal Jaksa Agung dalam tanda kutip merasa nanti akan diadili gitu loh. Saya juga nggak tahu apa maksudnya itu. Karena memang kemarin itu selesai beliau menyampaikan highlight-nya dari paparan yang beliau sampaikan sebelum mengakhiri pembicaraan, beliau menyampaikan yang maknanya kira-kira agar rapat kerja ini tidak menjadi semacam persidangan untuk mengadili beliau. Begitulah kira-kira, walaupun redaksinya tidak begitu cocok, tapi begitulah kira-kira maknanya. Sehingga mungkin saja ini membawa pengaruh ketika beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota. Tapi Anda sendiri puas atau tidak sejauh ini? Ya tentu saja kalau dibilang puas, tentu kan tidak bisa puas. Karena apa? Karena saya pribadi sadar bahwa penegakan hukum itu kan ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara gablang. Karena rapat ini kan rapat terbuka, dilihat, disaksikan, didengar, dan juga diliput oleh media. Sehingga tentu dalam rangka proses kepentingan-kepentingan penyidikan atau kepentingan penyelidikan atau kepentingan penyidikan tidak semua hal yang kemudian bisa disampaikan. Nah tentu sisi-sisi itu yang membuat sebahagian anggota tidak puas. Tapi ya saya pikir bisa dimaklumi karena ini menyangkut dengan proses penegakan hukum yang sedang dijalankan oleh pihak kejaksaan. Oke baik, Pak Nasir Jamil terima kasih telah bergabung perusahaan kami di sini di Ayus Petang. Oke, sama-sama terima kasih. Baik, nah sekarang langsung saya kembali ke Mas Ucok. Tadi sudah kita dengar jawaban salah satu dari anggota Komisi Tiga Sendir dari fraksi PKS. Pak Nasir Jamil mengatakan bahwa memang masih suasana belum begitu enak di dalam sana karena memang masih berusaha untuk mencari beberapa fakta atau perkembangan yang bisa dianggap memuaskan para anggota. Tapi sejauh ini masih dianggap bahwa belum puas dengan jawaban-jawaban dari Jaksa Agung. Tapi Anda sendiri menilai bagaimana berdasarkan data yang Anda miliki? Ya, kalau dari analisasi sementara satu itu ya, kejaksaan ini secara lembaga itu tidak menempati urutan yang pertama. Urutan pertama itu RRI, kedua itu Bapak Nas, yang paling baik ya. Penyerapannya paling tinggi dan baik gitu ya. Udah itu Perfisakan Nasional, TPRI, dan Kementerian Sosial. Sedangkan ini kejaksaan itu masih di bawahnya lagi kayak gitu ya. Udah itu kalau kita lihat memang anggarannya itu, anggarannya itu besar sekali. Cukup untuk misalnya program untuk penangan penyelesaian perkara pidana khusus, peranggaran HAM atau korupsi itu kan besar, 350 meriaran. Itu besar sekali. Udah itu penanganan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara itu sampai 23 meriaran. Udah itu pidada umum itu sampai 426 meriar. Nah, ini kan anggaran besar. Tapi kelihatannya misalnya dari korupsi, pindahan-pindahan korupsi, itu yang mungkin disorot, yang agak disorot oleh anggota Dewan, kan, oh anggaran besar, tapi kok kinerjanya tidak kelihatan ke publik gitu. Udah lah, di dalam sidang itu nggak usah melihat inilah, nggak usah melihat kasusnya apa gitu. Publik itu kan melihat apa-apa kasus yang muncul gitu kan. Tiba-tiba PGN, rektur PGN kemarin dipanggil, tiba-tiba juga menghilang. Itu kan udah kelihatan kayak gitu aja, publik udah curiga. Dan Anda juga melakukan pemantau ini kan juga dengan jaksagung sebelumnya misalnya ya. Tapi dari sisi anggaran yang diberikan, kemudian penyerapan yang terjadi di masing-masing institusi ini sendiri, sejauh apa Anda menilai bahwa ini cukup bisa dinilai gagal ke jaksagung? Ya, gagal dari penyerapan lebih tinggi yang lain, kayak gitu ya. Udah itu padahal anggarannya itu banyak sekali di dalam, anggarannya besar sekali gitu. Tapi kasus-kasus yang ditangani itu nggak ada kasus yang wow gitu loh. Nggak ada yang betul-betul bikin prestasi atau publik. Berarti secara kuantitas sebenarnya banyak, tapi secara kualitas tidak begitu. Kuantitas, anggaran banyak, kuantitas, tapi kasus-kasusnya tidak begitu terpukau publik, tidak begitu kagum terhadap kejaksaan ini. Ketika ini bicara soal kasus besar dan Anda melihat sendiri bahwa ini tidak dilakukan dengan baik oleh jaksagung gitu ya. Khususnya mengenai dana bansos tadi, kemudian juga yang hubungannya dengan freeport. Iya, freeport, yang PGN. PGN itu kan sebetulnya gampang gitu. Itu udah ada kompetensi kerja negara. Masa masih nutup mata kejaksaan, kayak gitu kan. Kapan itu dipanggil itu? Oke, berarti seterah akhir saya tanya kepada Anda nih, kembali ingin mengulang jawaban Anda tadi. Berarti apa yang harus diambil oleh Presiden saat ini, khususnya untuk jaksagung? Yang harus diambil, dilihat dari anggarannya besar, tapi kinerjanya dengan kuantitas kasus juga, atau kualitas kasus juga kecil, maka Presiden silahkan melakukan copot langsung. Harus dicopot. Kalau nggak dicopot ini Presiden nanti, bisa masyarakat menyalahkan Presiden. Karena memang terlalu politis dia menangani kejaksaan itu daripada teknis atau betul-betul serius untuk mempertahankan korupsi atau pidana umum. Daripada mencederai? Presiden sendiri. Atau kejaksaan agung sendiri secara institusi. Iya, kalau orang yang masih di situ, ya bisa cedera. Oke, baik Mas Ucok sekali. Terima kasih banyak telah hadir bersama kami. Dalam menurut saya, tindak lanjut, laporan warga para TNI dari Kodim 0831 Surabaya Timur, datangi markas gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar selengkapi kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.